Oke, kembali lagi bersama kita disini di Mojok Inspiratif Tribun Jambi Dan kali ini bersama dengan Rizka Ayanis Luar biasa Tribun Jambi kedatangan spesial Mengharumkan Dan mengharumkan nama Jambi juga Jadi ini, kalau ada yang nanya, yang nyari Rizka itu yang mana ini orangnya Rupanya setelah ketemu, bodinya itu ternyata itu nggak menjadi jaminan bodi seseorang ternyata untuk kuat di dayung Waktu Gubernur Bapak Rory, salah orang Dalam itu senior kami, yang mana Rizka? Pas ngeliat kami, kok kayak di TV gede? Pas ngeliat, kok kecil ya? Pertama ini kita masuk Karena biasa, sebenarnya agak ini Secara fisik kuat Jadi Rizka ini adalah atlet kandoing Ya, kadang itu dayung Dayung yang arahnya maju Ya, kalau rowing itu arahnya mundur Yang di SEA Games Vietnam itu berhasil mengurai 4 medali Wiss, ini Luar biasa Ayo, kita Ya, ini ke Tribuners Ini emasnya Boleh kata langsung nih Satu medali emas dan Bisa nggak? Aku bantu Bisa dong Nah, tuh Satu medali emas dan Tiga terap Luar biasa Itu berat loh Tribuners Berat ya? Berat loh Kalau dipakai di tangan tuh Tangan kayaknya susah naik gitu kan Iya Oke, jadi ini salah satu Salah satu ya Salah satu Jambi yang berhasil mengurai emas Ada juga Bang Joko Iya Dan beberapa teman yang lainnya Kemudian Atlet Indonesia yang berhasil dari Jambi yang Sangat 8 orang Sangat Sangat menginspirasi sebenarnya mereka Karena sudah berhasil membawa nama besar Jambi Jambi Oke, Rizka ini Jadi Kamu berhasil mendapatkan medali emas ini di Ini ya, 4 hari terakhir ya? Iya Ini Medali Penutupan Penutupan Nomor terakhir pas lombang Hari terakhir, nomor terakhir penutupan Apa rasanya? Berhasil membawa Indonesia Raya Nangis pasti Sedih kayak Akhirnya gitu loh Akhirnya Kan Dari 4 nomorku Aku belum bisa emas ini Misalnya sudah dapat Tenang Pokoknya kasih ini Nomor terakhir ini harus ya gitu kan Jadi pas dapat orang Orang happy gitu tuh Senang Tapi kayak Alhamdulillah Akhirnya aku juga bisa nyemang emas Gak cuma pera aja Gak gitu Gak bisa ngomong Gak gitu Cuma Nangis aja terus Ya jangan nangis Seharusnya senang Ya senang Cuma kayak Terharu kan Terharu Aku yang lihat di Ini ya di Kanoing Ina Kayaknya tuh sesungguh Gak 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 Alhamdulillah Tapi tuh kayak Wah Kayak gitu Kan kita punya target juga Oh Dan emas tinggal kurang emang satu emas Dari target kita Kanoing itu Kanoing itu 6 atau 8 emas? 6 6 emas 8 Tercapai Tercapai Jadi kita tuh satu Dayung Dayung itu ada kelasnya rowing Kayak sama kano Kalau rowing itu Targetnya 8 emas Nyampai Ini ya Targetnya pas Jadi kaya sama kanoing itu Targetnya 6 Dari komempora Dan itu Baru 5 Jadi pelatih Terakhir nih Harus kasih Alhamdulillah Alhamdulillah Akhirnya Itu berarti menangis bahagia kali kak ya Menangis bahagia Menangis bahagia Bukannya Karena sedih gitu ya Mungkin karena Perjuangan juga Untuk mendapatkan Apa tadi Medali emasnya juga kan Jadi kaya Apa saat Medali emasnya Dapet Rasanya tuh lega Dan Terharu lah ya Ini akhirnya Kasian pelatih kan Maksudnya Harus nyampe targetnya Harapan terakhir Harus jadi pelatih juga Kayak Pas kita menang ya Kegirangan Loncat loncat Sampai ada yang loncat ke air Wah Selebrasinya gitu ya Senang Alhamdulillah Harus sampai Gitu Jadi Ada yang terjun lah Ada yang berenang Ada yang sujud-sujud Ya gimana gitu Kayak Jadi rasanya beda Pas terakhir tuh emang Bedanian Karena mungkin Di detik-detik terakhir gitu kak ya Jadi rasanya emang luar biasa banget Kecapek gitu Pas terakhir juga Insidennya juga Ini besar Jadi tuh kan kalo Jarak 200 tuh Riskan dengan Curi start Oh Jadi awalnya tuh kan kami berempat Ada senior di depan tuh Kak Mini namanya Dia bilang Ready set Dia udah dayung Langsung kami bilang Kak Ini jangan sampai kedua kali Kita didis Kami ngomong gitu Iya Katanya Tenang aja Pas yang kedua Ready set Kami liat Vietnam udah dayung Kami langsung teriak kan Kami panggil Temen kami kan Wah berhenti Berhenti Fong berhenti Wah katanya Kayak gitu Masih gak Gak iniin aku Gak Ngedis aku Kalau Indonesia Ya kita kan emang udah menang Cuek aja Mereka yang debat tuh yang Myanmar sama Thailand Jadi Thailand In protes Oke Dan itu lama Kami nunggu ini Kapan ini selesai Ini ambil medali Kira ini ada masalah apa Kayak gitu Ternyata sempur Debat Lama itu perdebatannya Itu hampir Eh Lama 2 jam Tapi di Mulai day start kayaknya Kalian langsung mimpin disitu ya Iya Tapi ketika menjelang finish itu V6 tuh sempat ini Hampir Hampir dia naik gitu Jadi tuh Kalau di Kano Harusnya berempat itu Dua pendah yang kanan Dua pendah yang kiri Iya Karena kami yang seniornya kuatnya kiri semua Jadi tiga kiri satu kanan Jadi gak seimbang Gak seimbang Untungnya yang di belakang Sendiri yang di belakang Emang badannya besar Jadi dia kuat Nahan perahu tuh Kalau misalnya Dia kebelok Kan langsung lari perahunya Makanya dia tuh Bener-bener kuat nahannya Kalau misalnya kami yang badan kecil di belakang Pasti Lari perahunya tuh Gak bisa lurus dia Betul Fiskanya kan dapat Tiga perak ini Di tiga nomor pertama Yang diikutin ya Iya Semuanya kalau gak salah lah Kalahnya lewan Vietnam Tuan rumah semua Tuan rumah semua Seberapa susah sih Tuan rumah itu gitu Gak tau juga kan gitu Emang Udah sering kami tanding sama Vietnam Dia orang baru Mungkin dia bukan baru Dia tuh disimpan Disimpan Emang khusus persiapan dia Tuan rumah Baru keluar Kalau yang seniornya yang turun tuh Gak mungkin ini Karena kami sering Emang udah berapa tahun ketemu terus Kadang Kami menang Kadang dia menang Dan kami gak pernah lomba itu jauh Ditinggalin Baru sama Yang ini nih Vietnam yang baru keluar ini Kami jauh tiga bola ditinggal Gak bisa kami ngejar dia Berat ya kayaknya Berat banget Berat Parah itu kemarin Oke lanjut tamu Nah terus kalau Di Seagames ini Untuk dari Pelatihnya sendiri Ini Kak Ada Target-target Apa sih untuk Kak Rizka ini di Seagames Pelatihnya memberikan Target apa gitu Sebenarnya targetnya itu kan Kalau kita Kano Putri itu Targetnya Tiga mendalimas Mas Tapi Khususnya Rizka turunnya Emang di nomor yang terakhir itu Targetnya Oke Kalau yang nomor lain itu Emang targetnya Perak Jadi Maksudnya kami sesuai target Tapi kalau temen yang Yang lain itu ada yang gak sesuai target juga Artinya Rizka sebenarnya Mencapai sesuai dengan targetnya Apa yang di instruksikan pelatih Dari pelatih Nah kalau dari kakak sendiri Punya target apa sih Targetnya Targetnya Si game ini harus Dua emas Targetnya kami Dua emas ya Tapi dapat satu ya Alhamdulillah Alhamdulillah Bersyukurlah daripada Masa aku harus kedua lagi Yang tidak ingat kan Kayak gitu Alhamdulillah Dapet loh Kita gak sampai Terus ada yang kedua ya Alhamdulillah Jadi yang pertama ya Iya itu Nah terus Selama di Seagames itu Pengalaman yang paling berharga Apa tuh kak? Yang bisa di sharing buat Tribuners Pengalaman yang paling berharga Selama di Vietnam sana Mungkin ada momen-momen lucu Itu atau yang kayaknya Ini gak mungkin Akan dilupakan Gitu loh Kalo Khususnya aku sih Yang gak bisa aku lupain tuh Yang namanya pengorbanan itu Pasti Dibalas sama yang di atas Kayak gitu kan Aku Harus lebaran jauh Dari suami Dari keluarga Tisi sampai ke Eropa Ini Cuman Berfikirnya Yakin Yakin Bisa kok mas Perjuangan tuh gak ada yang Mengkhianati hasil Walaupun dengan susah payah Sejauh apapun lah Kayak gitu usaha kita kan Tapi tetap di diri kita tuh Gak lupa aku Ah ini bisa Kayak gitu Kalo pengalaman yang paling buruknya Ya itu awal Datang tuh Sempat di Ini ada insiden kayak Disweb kayak gitu Disweb Sempat kayak positif Tapi itu kan anti DNA Karena capek Pas sudah Besoknya Disweb lagi Sudah negatif Sudah Itu yang gak bisa Sempet Dikduk Itu yang gak bisa dilupain Itu yang gak bisa dilupain Itu yang gak bisa dilupain Karena udah jauh Terus Pas dites positif Jadi kan Aduh kepikiran Dikduk juga ya Nah itu kan tadi pengalaman berharga nih Kalau pas momennya nih Pas di Di SEA Games itu Gimana? Momen yang paling Berkesan Momen yang paling berkesan ya Hari terakhir itu Dapet emas Dapet emas ya Itu yang paling berkesan ya Karena si Rizky ini kan Tiga kali sudah SEA Games ya Iya Tiga kali SEA Games Ini kayaknya emas pertama Iya ini emas pertama Oh enggak Yang di Filipina juga emas Tapi kita di Dragon Booth Oh iya Dragon Booth Tapi kalau yang kanoing Baru kali ini Iya Jadi itu menjadi Momen yang paling berharga lah ya Pasti udah pasti Karena udah dapet Targetnya dapet emas Akhirnya Dapet emas Oke jadi itu tadi Kalau jadi informasinya Rizky ini sudah ngikut di Tiga SEA Games Iya Satu SEA Games Olimpiade gak kesampaian Gak kesampaian Gak kesampaian Kalau Olimpiade itu Harus di ASEAN Kalau ada Cina ASEAN Iya ASEAN Games ASEAN A Jadi itu harus Emas Jadi pas lomba itu pun Kita kalah Cuman kalah SEKEM Iya Jadi gak ada Gara-gara covid itu Gak ada will cut Biasanya kita tuh Kalau dari track record kan Kami kan sering ikut kejuaraan Eropa Jadi di Eropa tuh Dicatat Track record Indonesia Gini Final A Harusnya kami dapet will cut Oh karena covid Covid Iya Apa Kalau Kano Kano federation nya tuh Yang khusus untuk Olimpiade itu Gak ada tambahan Kaya will cut Kayak gitu Harusnya kita dapet Jadi gak Cuman itu yang gak kesampaian Mudah-mudahan Olimpiade selanjutnya Oke Next lah ya Mungkin lanjut Atau udah Mudah-mudahan bisa kesampaian Bisa Agak merah Sudah ragu ya Mungkin sudah ada rencana seperti apa gitu ya Nanti biarlah itu urusan dia Hehehe Oke Lalu